Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel KenKen 2019 Kali ini saya akan memperkenalkan 3 kuda-kuda karate setokan Sekaligus manfaat dan kegunaannya Untuk mempelajari kuda-kuda dalam karate Dibutuhkan kondisi kaki yang kuat Untuk mengimbangkan tubuh Supaya tidak terjatuh saat terkena serang lawan Kuda-kuda dalam karate digunakan untuk Tapi beberapa jenis tangan tergantung situasi perkarungan Sebelum lanjut ke video alangkah baiknya Teman-teman subscribe channel ini Supaya memberikan manfaat dan pengetahuan Dan selamat datang di dunia Cara melakukan kuda-kuda jen kucu daci Teman-teman kaki depan teman-teman Ditekuk seperti ini Dan kaki belakang lurus Untuk titik tumpu kuda-kuda jen kucu daci Kaki depan 30 derajat Dan kaki belakang 70 derajat Kegunaan dari kuda-kuda ini Bisa digunakan untuk menangkis dan membalas serangan lawan Contoh seperti ini teman-teman Memangkis dan membalas Kuda-kuda ini bisa digunakan untuk bertahan Bisa seperti itu teman-teman Cara melakukan kuda-kuda kucu daci Kaki teman-teman ditekuk 40 derajat Dan kaki belakang 60 derajat Jadi kuda-kuda kucu daci Membentuk huruf seperti L Kuda-kuda kucu daci Terfokus pada Posisi bertahan Bisa seperti itu teman-teman Manfaat dari kuda-kuda ini Teman-teman bisa memotong serangan lawan Bisa seperti ini Cara melakukan kuda-kuda ini Teman-teman berdiri seperti ini Kurang lebih 2 lebar bahu Lalu lucut teman-teman tepuk Jadi seperti ini Kami teman-teman Atap ke depan Jadi seperti itu teman-teman Kegunaan dari kuda-kuda ini Teman-teman bisa dengan mudah menyerang Bisa seperti ini teman-teman Oke teman-teman sekian video hari ini Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan Terima kasih telah menonton